Oke, sebenarnya Paula juga kalau misalkan kalian baru baca beritanya Jadi kejadiannya itu sebenarnya pas Paula hamil itu kan harus di tes darah Nah, pas di tes darah, dokter saya di Rumah Sakit Bunda, ya dokter Kiano juga Dia bilang, Bu, Ibu pernah ini ya, pernah terkena Covid ya Atau udah pernah di vaksin ya, karena ada di antibody-nya udah ada Paula kan belum kok, belum pernah Dan tuh ini dari datanya sih, sebenarnya udah katanya Belum dong katanya, kita sering kok swab Dia takut malah, Paula yang takut banget, dia main whatsapp saya Sayangnya aku dibilang ini, dia takutnya mempengaruhi kandungan Dan akhirnya nanya lagi, nanya lagi Malah saya menenangkan dia, malah aku lalu Kalau kamu emang udah seperti itu, berarti Kan ini bukan antibody-nya sudah ada, imunnya juga sudah, istilahnya sudah bagus ya Daripada kamu tahu, habis itu nanti gak kerja selama 2 minggu, 3 minggu Malah ini sebenarnya hebat banget loh, dalam arti Allah itu hebat banget Karena kan kerjaan kita kan lagi panet ya Dalam arti kalau misalnya sehari gak ada pun, itu berpengaruh panjang Sekarang kamu malah dikasih kayak Gak kelihatan sembuh aja, dan itu langsung sembuh Saya juga gak tahu caranya bagaimana, mungkin Jangan-jangan saya juga begitu, saya bilang Kiano juga begitu, karena kita selama ini keluar kotakal kayak Super, super minggu, oke, istilahnya kok gak apa-apa ya Kadang-kadang terus abis itu, kok gak apa-apa ya Saya rasa kita juga suka bingung gitu Gak apa-apa ya Dan, tapi memang kita jaga banget ya semuanya Cuma orang-orang saya gitu ya, yang kerja sama saya tuh Jadi ada, saya sering itu ada perempat ya, tim saya tuh Yang pertama itu dua Pertama, ya itu lebih ke arah kreatif Dan juga yang ngelit lapangan sama kamera Jadi karena, saya gak dan Pak Samet gak Setelah dia sembuh, Pak Samet kena Dan saya gak, mereka berdua ini Dan setelah itu juga ketika yang paling parah Pas waktu saya dipijit Satu orang, jadi ada satu pijit Saya kasihan lagi pandemi Akhirnya kita, ya yang silah Saya berada di rumah yang berada di sini Terus pas semuanya di swipe sama negatif Dia belum sama saya Dan akhirnya ketika dia tes Dia positif Setelah selesai tadi, saya panget Akhirnya sepau pulang ke dorong-dorong ke kamar Saya masih di dalam dan akhirnya dia bilang Saya lagi positif Tapi saya santai sih, saya gak tahu Saya selalu berpikiran positif Positif ya sebelum dia juga Menjadi saya sudah selalu di tangan dan lain-lain Pake masjid dan lain-lain Dan akhirnya saya mati aja Semuanya dan ternyata saya diganti Jadi memang saya tetap kan bingung sendiri sih Hampir sama kayak rapi Ya posisinya kita kemana-mana Kerja kemana-mana Terus jalan-jalan Terus jaga Boleh semua Terus jalan-jalan Sekarang kondisinya kalau sendiri Terima kasih isolasi juga Masih pisah kamar ya tadi Nah, ya tadi iya Tapi sekarang sudah Karena berarti ngantik 3 kali deteknya Sampai itu juga di Akhirnya temannya sudah agak lama nih Karena kan baru ke deteknya Mencari darah Tapi setelah itu kan Kalau kalian juga tahu kan reaktifnya Nah, setelah di tes itu Ternyata ini kan Nah, mungkin yang lain Berarti menjalani isolasi mandiri di rumah Itu berpisah berapa? Tidak, cuma 4 jam Cuma 4 jam Cuma 4 jam dulu Enggara-enggara kan pas reaktif Saya suruh ke kamar Pas di kamar itu Nunggu untuk PCR-nya kan 4 jam PCR-nya biasanya 4 jam Tunggu dulu deh Supaya akhirnya Tidak ada yang usah Maksudnya dulu Itu benar-benar Karena setelah PCR-nya Kumpul rasa negatif Cuma 4 jam dulu Mas Pak Wori juga tadi? Tidak Mas Pak Wori juga Pasti ya Karena kan dia lagi hamil Dan saya nggak tahu Lalu orang lagi hamil Kalau kena COVID itu seperti apa Jadi Dari tadi pagi sih Semua teman-teman saya Semuanya baik-baik sih Mereka pada WhatsApp saya Tanya kabarnya gimana Apalagi Paula ya Jadi Baik-baik sih Semuanya gara-gara Tahu tentang berita ini Nunggu yang ngembuknya itu Nggak sama sudah Dibuat dalam Karena diakit juga Terus oleh suami Iya Gara-gara pas reaktif Dia agak-agak tahu Malah saya suruh dia Kautel dulu Soalnya teman-teman Salah ngomong Gue nggak otom Malah dia agak tahu Di situ Salah ngomong Gue kayak rumahnya Teribawah Saya bilang Nggak apa-apa Gue insya Allah Waktu itu juga pernah Nang reaktif Tapi negatif Dan akhirnya Yang aman Kemungkinan dua setengah Dua setengah Eh dua setengah Dua perubahan Jodoh Cepatnya Cepatnya Cue di mana Cue 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 Kalau sekarang direncanakan Memang mas baik Atau emang Mal bro Kita emang rencanain Cuman agak susah Jadi Kalau yang pertama Gak tahu kenapa Memang agak mudah Ya Salah si Keyakinannya Istilahnya Betul Betul Memang kita harus yakin Nah yang kedua Ini Yakin tapi Belum Belum Tapi lama-kelamaan Terus aja Yakin Istilah Yakin Dalam Nah Si Dapu Sekarang si Bisa ada ginam nih ya Waktu itu cumi Cumi Abis itu cumi Cumi hitam Yang di Surabaya Abis itu ada Mijawa Jadi ya Lebih ke arah Itu sih Ciano Ciano Karena Lebih Cium-cium Kertinya Apalagi Tengah ngejaganya waktu misalnya khawatir untuk sekarang sih ya setiap saya keluar rumah atau enggak Paula Paula tetap tapi sekarang saya bilang kalau misalkan kamu takut rumah imun ya dulu janganlah saya bilang ya kita berhati-hati sama semuanya tapi jangan takut sama virus ini kalau pernah ya udah kita selesai tapi jangan pernah jadi semuanya tuh sempat salah-sempat salah karena itu berpengarung banget sih saya ingin sama seperti sekarang lagi hamil masker masai juga kayaknya dia sudah enggak seperti saya udah dia udah jauh banget tapi dia menjaganya banget banget ya lebih ke arah ini pahulah sih lebihnya ya nih dedeknya nih dedeknya dikitin terus dan lama-lama nggak tahu ya ngerti ya hari ciun-ciun di iya apa ya 9-7 banget apalagi itu kan masih ya itu juga masih dibilang masih kecil banget untuk bayi ya jadi lagi untuk jualan kalau misalkan insya Allah ya ya coba di hadap dua ya 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 kan lagi banyak tempat-tempat yang terjadi juga ya kan belajar sesuatu di rumah kayak sebenarnya ada perloknya buka pengen kunci itu gitu gitu itu gimana sih lebih itu lebih ke arah apa mobil ke arah bel ke arah ribut jadi kalau misalkan kayak eh sama kayak anak kecil lain sama banget cuman nggak tahu ya dia itu saya selalu bilang ke Paula juga makanya saya waktu itu pernah agak-agak apa ya bukannya ini berbeda pendapat nah karena menurut saya akhirnya saya mau anak saya itu membahagia membahagia banyak orang yang membuat orang ternyata waktu itu Paula sangat istilahnya menjaga banget dia bertaprakan banget dulu yang akhirnya saya bilang enggak bisa saya bilang Bismillah aja orang juga mau megang kok saya bilang bismillah aja walaupun memang di luar saya nggak boleh orang megang tapi kalau teman sendiri saya bilang bismillah aja saya kenal aku ada di mana aja benar itu akhirnya dia mengerti karena saya itu mau Kiano membuat senang banyak orang bukan ya dia dikendok gitu ya walaupun naik kanan kayak gini ya dan dan menyenangkannya ya saya nggak tahu ya dalam segi perhasilnya tuh Pak tiba-tiba ketemu di di mall sama ibu-ibu gitu ya di sini dia bilang mana Kiano dia inspirasi saya loh kata dia maksudnya apa ya pas waktu saya kena COVID disuruh dokter lihat yang lucu-lucu aja kan sekarang udah mulai ngerti juga ya Kak udah belajar banyak sesuatu gitu ya katanya juga kulit turunan jahilnya juga dari kanoi ya gimana ya ya saya tahu juga sih kalau saya dia menyenangkannya sering senyum ketawa terus pas bangun tidur apa lagi ya nggak tahu kenapa ketawa terus jadi memang ya itu kali ya dan nggak saya nggak pernah suruh dia jahil ya emang bener sih dia bisa jahil karena mau kasih makannya jadi ketawaan ya jadi memang nggak tahu sih ya tapi jangan sampai ban gitu ya Pak ya hahaha hahaha karena itu masih tanggung juga ngasih kaki anak kayak misalkan eh nggak ternyata itu kelaku gitu ya terus berapa yang ingin oh iya 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 bener tapi kan kadang-kadang belum berkerja ya tapi diumumin aja termasuk sebagai ayah juga fashion itu juga diumumin aja ke anak ya Pak ya kadang raput gitu iya 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 raput ya sekarang saya mau mau aku lainnya dulu gitu ya tapi si Paola nggak mau tapi ya seru lah gitu-gitu hari ini sih penghargaan terutama kiano sebenarnya itu saya kan ke Pransia penghargaan banget baik-baik penghargaan saya senang banget nanti kemungkinan di datang tapi kalau kamu kan juga lagi hamil ya Pak ya sudah sekitar kemarin kita sudah sekitar kemarin kita sudah sekitar kemarin juga ya tapi ya tapi demi ini guru gila anak ya anak tau nggak ada di barang saya itu mau begitu kan oh itu ini sih itu lebih kearah apa yang mau kita langsung buat ya no aja sih buat seru-seru anak gitu kalau kamu mau apa tapi kalau mau minta sesuatu kiano harus cium orang luar yang jadi lantai nah biar kebiasaan aja biar semuanya kan dilatih ya kayak nyungun kayak apa jadi semuanya dilatih dan lama-lama dia ingat sih semuanya oke 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 apa yang ada sebenarnya gak sih di kameran atau kali di generasi yang terkaitmu sendiri perbedaan Paula maat sekarang teman siapa yang suatu nya oh banyak orang bilang dia seri dia tambah cantik ee kadang kadang orang bilang tambah cantik berarti dia seri perempuan kaya apa ya tapi ya gak tau juga dia tuh lebih apa ya gak seri nanang gara-gara asara sih Kayaknya ya, oh nginamnya secara agak, kalau dulu nggak ada Dulu cuma sedikit nih secara kini tadi Nginamnya ya, lumini, depi Tapi karena sudah melewati masa yang 9 bulan dulu, kayaknya yang ini agak santai nih Sekarang menulis kan tentang, malam setelah itu mengancikan langsung, strobinnya di Jadari, itu nggak boleh berikut proses? Iya, 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 iya Itu sebenarnya saya dapat kesempatan silamati Waktu itu saya lagi sama Ustadz Fadikarin itu gimana ya Oh, saya melihat tanah wakaf di kogor, jadi setelah itu dia bilang Lihat nggak ini, mau lihat nggak di pikirnya siapa ada ini Jadari katanya, oh saya nggak bisa, saya bilang Besok aja yang mau ngapain Dan besok memang saya ada waktu sih Nah, akhirnya saya bilang Ya, kalau kita sih dalam kepercayaan Islam Saya nggak tahu ini seperti apa ya, saya takut salah Soal-soalannya apa Berbicara soal dalil atau gimana Tapi yang seharusnya saya mempercaya, gimana saya teribadikul Karena memang kita terlalu banyak di TV soal-soal definisi ya Ya, jadi yang orang itu suka gak percaya ya Karena sering dipotifat juga loh Yang seharusnya dia juga ada yang sebenarnya dalam Islam Cuman karena TV itu menaruhi orang itu Terlalu banyak ya dengan kerasukan dan semuanya itu Yang kadang-kadang kita tahu itu bohongan ya Jadi, saya tuh terkadang terpengaruhnya begitu Cuman cuma lebih sedih sama memang anak-anak Jadi, kalau pasti mirahin bedahnya, jadi kabah ini mau lihat maksudnya itu ya Pak? Gak takut, semuanya takut Karena sebelum ini dia juga gak mau Dia tidak mau karena takutnya malah jadi Kemudian lagi Karena dia keselnya ketika seperti itu malah jadi Gak dimaki, segala Saya bilang tak apa-apa Saya pun bukan orang yang Kesini mencari Berita itu Kita gak pernah kalau ada berita itu Cuman pengen lihat aja Akhirnya udah Selama menghubung Akhirnya memang Akhirnya lihat Boleh, saya udah mau berhubung ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih